Intro Selamat datang pemirsa Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang ajaib Buku ini ditulis oleh seorang profesor biologi yang bernama David Stein Nah melalui buku ini kita akan melihat lebih dalam Bagaimana setiap ciptaan Tuhan menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-138 Dalam judul Ungu Lata dan Air Apa itu Ungu Lata? Kita akan baca bersama-sama Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan kita Kembali saya mengundang Anda untuk mengajak seluruh keluarga Anak-anak Anda untuk datang berkumpul bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan ini Anda juga bisa mengambil Alkitab serta buku catatan Anda Agar setiap pelajaran yang kita pelajari Tidak berlalu sia-sia Namun agar kita bisa menuliskannya Membagikannya kepada orang lain Dan bisa kita ulangi di dalam kehidupan kita Serta kita bisa menemukan aplikasi yang dapat kita lakukan dalam hidup ini Ayat ini kita terdapat di dalam Masmur 42 Ayat 2 dan 3 Kita baca sama-sama Seperti Rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah juga jiwaku merindukan engkau ya Tuhan Jiwaku haus kepada Tuhan Kepada Tuhan yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan Ayat ini kita menceritakan tentang binatang Rusa Yang dia mencari sungai yang berair Begitu juga digambarkan dengan orang yang mencari Tuhan Mari kita baca keterangannya Mamalia berkuku Seperti binatang kuda Sapi Ilama Rusa Domba Jerapah Gajah Serta unta Inilah kelompok Ungulata Jadi Kelompok Ungulata adalah Kelompok Mamalia dengan kuku Seperti kuda yang berbelah Nah Satu kelompok yang dibuat Untuk sekitar ada 6 Ordo Mamalia Yang biasanya berjalan di atas jari kaki berkuku Dan memiliki gigi taring yang kecil Hampir semua hewan yang ada di taman wisata di Afrika Ada di dalam kategori itu Jadi Ungulata adalah Mamalia berkuku dengan gigi Dengan gigi taring yang kecil Dan dari semua Ungulata Unta dan kambing badui Menjadi pemenang Karena mereka mampu Kehilangan sebagian besar air Sekitar 30-40% dari masa tubuh mereka Mereka bisa kehilangan 30% air di tubuh Dan masih bisa bertahan hidup Nah Dari semua jenis Mamalia yang lain Apalagi manusia Kalau udah kehilangan sebanyak itu Badan bukan hanya lemes Bahkan bisa dehidrasi dan mati Jadi Unta dan kambing badui sangat berbeda Angka-angka fenomenal ini terjadi Karena adaptasi fisiologi yang khusus Jadi ada adaptasi tubuh mereka yang khusus Dimana hewan-hewan ini juga bisa mengadakan Perjalanan beberapa hari Tanpa minum Bayangkan Bayangkan Kalau diri kita Hidup kita ini Kita lakukan perjalanan berhari-hari Tanpa minum Kira-kira apa yang terjadi Wah mungkin Kita udah mati kali Karena kekurangan cairan tubuh Namun Unta dan kambing badui Bisa lakukan itu Nah Itu bukan terjadi tiba-tiba Tapi karena ada Sesuatu di dalam fisiologis mereka Yang memampukan mereka lakukan itu Namun Kebanyakan ungu lata Akan mati bila mana Kehilangan 15% saja air Dari berat tubuh mereka Jadi bayangkan Kalau berat tubuhnya itu 50 15% nya hilang Wah itu sudah pasti akan mati Karena Kehilangan cairan Disini juga dikatakan Bahwa banyak ungu lata Yang beradaptasi di daerah yang gersang Daerah yang mataharinya Sangat terik Airnya kadang sedikit Namun mereka bisa beradaptasi Untuk tinggal disana Akan tetapi Ungu lata Yang jinak Seperti hewan ternak Dan rusa Biasanya perlu minum Beberapa liter air Setiap hari Sebagai perbandingan Saat kita kehilangan air Sejumlah 50 Sampai 15% Dari masa tubuh kita Maka kematian Mungkin terjadi Misalnya Orang yang terjebak Dalam meruntuhan bangunan Biasanya meninggal Karena dehidrasi Setelah beberapa hari Jika dia memiliki cukup air Maka dia dapat bertahan Hingga satu minggu kemudian Kemudian mungkin akan mati Karena kelaparan Air jauh lebih penting Daripada makanan yang kita makan Mungkin seseorang dikatakan tadi bisa Mungkin dia bisa gak makan beberapa hari Tapi kalau Satu hari saja Dia tidak minum Dia mungkin akan mati Jadi sahabatku Sering kali berbagai penyakit Muncul di dalam kehidupan kita Awalnya penyebabnya Karena kurangnya cairan Badan bisa jadi lemes Jadi panas dingin Mungkin penyebabnya Adalah kurangnya cairan Itulah mengapa Air itu sangat penting Di dalam kehidupan kita Nah pertanyaannya adalah Bagaimana mungkin Ada beberapa jenis binatang Ungulata Yang bisa bertahan hidup Beberapa hari tanpa minum Mari kita lihat Mekanisme yang menentukan Berapa lama Ungulata ini bisa bertahan Tanpa air Sebenarnya Karena beberapa faktor Yang pertama adalah Faktor fisiologis Faktor fisik mereka Seperti berapa banyak Mereka kehilangan Cairan Di fesis Dan urin Jadi pertama adalah Faktor fisiologis Seperti unta Dia punya punuk Yang bisa menyimpan air Jadi Itu yang membuat Mereka bisa bertahan Yang kedua adalah Tergantung dari Berapa banyak Mereka kehilangan cairan Nah contohnya Jika seseorang Melakukan olahraga Lari Atau olahraga Sport yang lain Akan ada banyak Cairan yang keluar Dari tubuh Melalui keringat Begitu juga dengan binatang Semakin banyak Cairan yang keluar Dari keringat Atau bahkan Dari air Kencing Itu harus Digantikan kembali Jadi tergantung Berapa banyak Yang keluar Nah yang ketiga adalah Kadar air Pada makanan Sering orang mungkin Setelah makan Lebih baik Tidak minum air Tapi Tanpa kita sadari Sesungguhnya Di dalam makanan kita pun Ada kadar mineralnya Ada kadar airnya Nah yang berikutnya adalah Tingkat metabolisme Dan berapa Banyak air Yang bisa disimpan Di dalam tubuh mereka Lalu itu Adalah faktor fisiologi Nah berikutnya adalah Beberapa faktor Morfologi Dan perilaku Yang memainkan Peranan yang penting Seperti Ukuran dan bentuk tubuh Ketebalan bulu Dari binatang Atau bahkan Penumpukan lemak Orientasi tubuh Serta Waktu reproduksi Jadi Ada dua faktor yang penting Yaitu faktor fisiologi Yang kedua adalah Faktor morfologi Kedua hal inilah Yang membuat Binatang Bisa memiliki Jangka waktu Yang lebih lama Untuk Bisa Tanpa Mengkonsumsi air Sahabatku Mari kita lihat sekarang Apa aplikasinya Di dalam hidup Seperti binatang Kalau mereka Tidak minum air Mereka bisa mati Kadang ada binatang Seperti unta Yang memiliki Penyimpanan air Nah Dengan penyimpanan air itu Mereka bisa bertahan hidup Lebih lama Beberapa hari Tanpa air Atau bahkan Dalam perjalanan yang jauh Tanpa harus minum air Namun Tetap saja Mereka harus Mengisi kembali Tubuh mereka Dengan air Karena jika tidak Mereka akan Dehidrasi Dan akan mati Kalau binatang saja Membutuhkan Air dalam hidup mereka Bagaimana dengan manusia Yang kita tidak memiliki Punuk Yang bisa menyimpan air Bagaimana dengan kita Itu dengan Kehidupan fisik Bagaimana dengan Kehidupan Rohani kita Seseorang mungkin Bisa bertahan hidup Beberapa hari Tanpa makanan Tapi tanpa air Seseorang mungkin Akan mati Dalam Satu hari saja Sahabatku Apakah air Kehidupan Begitu penting Dalam hidup kita Mungkin kita Tidak mati Secara langsung Seperti mati fisik Tapi Mati rohani Justru lebih Berbahaya Daripada Kematian fisik Seseorang mungkin Mungkin masih bisa Hidup Beraktifitas Bahkan mungkin Talenta yang disimpan Justru akan tetap Begitu saja Berbeda dengan dunia Fisik kita Dunia real kita Di dunia dimana kita hidup Kalau air kita minum Ya jelas habis Tetapi Berbedanya dengan tubuh kita adalah Kalau air kehidupan Kita minum Lalu mungkin kita bagikan Kepada orang lain Justru air kehidupan itu Akan bertambah Begitu juga dengan kehidupan Rohani kita Kalau firman yang kita dengar Kita hanya simpan Di dalam diri Ya mungkin kita bisa gunakan Untuk melawan pencobaan Yang datang Tapi jika kita tidak bagikan Kepada orang lain Kita tidak hidupkan Dalam hidup kita Sama seperti Perumpamaan talenta Yang diberikan Satu talenta Dia simpan Di dalam tanah Pada akhirnya Talentanya hanya segitu saja Dan hamba yang tidak setia Yang menyimpan Satu talenta itu Dia digambarkan Sebagai hamba Yang tidak setia Karena dia tidak Menggunakan talentanya Dia tidak Membiarkan Talenta air hidup itu Mengubahkan hidupnya Dan dibagikan Kepada orang lain Hari ini kita belajar Betapa pentingnya Air Untuk ungu lata Binatang mamalia Begitu juga dengan manusia Sangat penting Begitu juga sangat penting Air kehidupan Di dalam kehidupan Spiritual kita Dan cepat Atau lambat Semua ungu lata Membutuhkan air Unta dan kambing Dicatat mampu berjalan Berhari-hari Tanpa air Mereka memiliki Mereka memiliki kemampuan Untuk minum Lebih banyak air Ketika mendapatkannya Jadi Walaupun Unta Bisa bertahan hidup Tanpa air Namun jika ada air Mereka akan minum Jauh lebih banyak Daripada binatang Ungu lata yang lain Pemasmur Daud Mengkhususkan Rusa yang Kehausan Mencari air Apakah dia tahu Bahwa Rusa Membutuhkan air Setiap hari Bahwa Rusa Memiliki toleransi Yang rendah Terhadap kekeringan Dan apakah Daud juga menyadari Bahwa dirinya sendiri Memiliki toleransi Yang rendah Untuk hidup Tanpa air hidup Dari Tuhan Apakah kita sadar Seperti Unta Yang Kalau saja Dia tidak minum air Setiap hari Dia akan mati Daud tahu Makanya dia tuliskan Di dalam Masmurnya Begitu juga dengan kita Sehari saja Kita kehilangan Hubungan dengan Tuhan Butuh waktu Lagi lebih lama Untuk bisa menjalin Hubungan tersebut Daud berkata Ya Tuhan Engkau lah Tuhanku Aku mencari Engkau Jiwaku Haus Kepadamu Tubuhku Rindu Kepadamu Seperti tanah Yang kering Dan tandus Tiada berair Masmur 63 Ayat 2 Pertanyaannya hari ini adalah Apakah kita pun Haus Akan air Hidup Yang Tuhan Rindu Untuk berikan Sahabatku Marilah kita Mencari Tuhan Di saat Dia berkehendak Untuk dicari Biarlah kita Mencari Tuhan Mencari air Hidup pada hari ini Bukan hanya Sekedar rutinitas Membaca Renungan Tapi kita Cari Tuhan Secara pribadi Milikilah hubungan Yang pribadi Dengan Tuhan Biarlah satu Kalimat ini Menjadi Doa kita Pada hari ini Tuhan Jiwa saya Haus Untuk memiliki Hubungan yang Erat Denganmu Tidak 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 Mengherankan Sering Hari-hari Saya Tanpa Air Kehidupan Sehingga Pelayanan Saya Kepada Orang Lain Menjadi Kering Dan Pujian Saya Menjadi Hambar Sama Dengan Kehidupan Kita Kalau Kita Tidak Mengisi Diri Kita Dengan Air Kehidupan Kehidupan Kita pun Akan Menjadi Hambar Kita Mungkin Tidak Akan Merasakan Kebahagiaan Yang Sejati Kata-kata Kita pun Akan Menjadi Kering Suka Cita Kita Pun Akan Menjadi Kering Hari Ini Mari Kita Isi Kehidupan Kita Dengan Air Kehidupan Dari Tuhan Bagikan Pelajaran Tentang Spesies Binatang Ungu Lata Yang Tidak Bisa Hidup Tanpa Air Begitu Juga Dengan Kehidupan Kita Bagikan Pelajaran Ini Kepada Paling Kurang Satu Orang Pada Hari Ini Dan Agar Berkat Yang Kita Rasakan Bisa Kita Praktekan Dan Bisa Menjadi Berkat Juga Bagi Keluarga Sahabat Dan Teman Teman Kita Yang Lain Sampai Bertemu Lagi Pemirsa Tuhan Memberkati Dan Maranata Pemirsa